Pemirsa pelaksanaan vaksinasi COVID-19 masal di Gortawang Alun, Banyuwangi, Jawa Timur, ricuh karena warga nekat membobol pagar. Bahkan seorang peserta vaksinasi masal nyaris pingsan. Aksi ratusan warga membobol pintu pagar Gortawang Alun, Banyuwangi, Jawa Timur terjadi saat mengikuti vaksin COVID-19 yang diselenggarkan Polresta Banyuwangi. Pembobolan pagar terjadi karena sejumlah petugas keamanan tidak sebanding dengan warga yang terlanjur membuat kerumunan. Saking membudaknya warga, ada peserta vaksinasi yang terjatuh dan nyaris pingsan terdorong warga. Petugas gabungan akhirnya berhasil menertibkan kerumunan masa untuk menghindari penyebaran dan penularan COVID-19. Bukan dibubarkan, kita atur andrianya. Kita terima kasih. Ini hati masyarakat yang luar biasa terkait tanggapan ini, namun tertib terkait protokol kesehatan dan Alhamdulillah mereka mengikuti dan saat ini berjalan mengalir sesuai dengan tahapan yang ada. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Gortawangalun dapat dilanjutkan dengan melibatkan lebih dari 25 tenaga medis dari sejumlah puskesmas di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, AI News melaporkan. Ribuan orang mengikuti vaksinasi masal di G-Expo Kemayoran. Vaksinasi diperuntukkan bagi mitra perusahaan penyedia ojek online dan masyarakat umum. Hari ini, Polda Metro Jaya bersama salah satu perusahaan penyedia ojek online menyelenggarakan vaksinasi masal di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Vaksinasi menargetkan 10.000 orang dari mitra ojek online dan masyarakat umum yang berKTP DKI Jakarta. Kegiatan dilaksanakan untuk mempercepat herd immunity serta mewujudkan 7,5 juta dosis vaksin bagi warga DKI Jakarta hingga akhir Agustus mendatang. Dan pemirsa informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Nadia Raisa yang berada di G-Expo Kemayoran Jakarta. Nadia, sebenarnya apa saja syarat untuk mengikuti vaksinasi masal di sana, Nadia? Ya, Fandi dan juga Stefani, bagi masyarakat umum syarat yang diperlukan untuk melakukan vaksinasi masal ini adalah harus berKTP DKI Jakarta. Selain itu, mereka juga harus mengisi formulir di link pendaftaran sentra vaksinasi COVID-19 Polda Metro Jaya dan membawa bukti pendaftaran tersebut ke G-Expo Kemayoran ini. Vaksinasi dilakukan di Hall B3, tempat saya melaporkan, dan di sini dimulai dari pukul 8 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetapi waktu tersebut adalah untuk karyawan tenan ojek online yang bermitra dengan Polri. Sementara untuk masyarakat umum barulah dimulai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Hari ini ditargetkan ada 10.000 orang yang divaksin, tetapi target tersebut telah tercapai bahkan lebih, yaitu 10.500 orang. Ada 300 tenaga kesehatan yang bertugas sehingga tidak terjadi penumpukan. Untuk alur vaksinasinya sendiri juga telah diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kerumunan, mulai dari registrasi, screening, lalu pengecekan kesehatan, vaksinasi, dan juga observasi selama 30 menit. Itu dilakukan di satu jalur yang searah sehingga tidak terjadi antrian, dan juga para peserta tidak saling bertabrakan. Nah selain itu, untuk vaksin yang diberikan adalah Sinovac, dan menurut informasi yang kami dapatkan dari peserta yang sudah divaksin, mereka mengaku memang ada efek samping yang dirasakan, yaitu seperti sakit kepala, nyari sendi, dan juga nyari otot. Tadi juga sempat hadir Kapolodan Metro Jaya, Irjenpol Muhammad Fadil Imran, yang mengatakan dengan vaksinasi ini dapat membantu percepatan herd immunity, dan juga tercapainya target Presiden Joko Widodo untuk 7,5 juta orang warga DKI Jakarta telah melakukan vaksin hingga akhir Agustus 2021. Ya, Fandi dan juga Stefani. Baik, terima kasih. Nadia Raisa melaporkan langsung dari C-Expo Kemayoran, Jakarta. Nah, pemirsa, tokoh pewayangan sakti Gatot Kaca dan Hanoman rela antri untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ya, dan hal ini sekaligus menjadi kampanye untuk mengingatkan pentingnya vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Meski dikenal sakti Mandraguna, tokoh pewayangan mulai dari Gatot Kaca, Hanoman, hingga Garuda, mengikuti vaksinasi COVID-19. Mereka mendaftar dan menunggu giliran dalam vaksinasi masal yang digelar oleh Polres Magelang di lapangan Dr. Supar di Magelang, Jawa Tengah. Mereka mengusung misi kampanye pentingnya vaksinasi bagi warga di tengah pandemi. Sehingga mereka yang sakti dan kuat tetap membutuhkan vaksinasi COVID-19 untuk melawan virus corona. Selain itu, kehadiran mereka untuk menghibur warga yang tengah menanti vaksinasi. Kegiatan vaksinasi masal ini dilakukan serentak oleh jajaran Polri di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Bayangkara. Polres Magelang menargetkan 5.000 orang menerima vaksin yang disebar di 20 wilayah jajaran Polres Kampuatan Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, Hainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!